Intro Awalnya saya mengenal seni rupa Belum seni rupa secara luas ya Intinya mulai SMP kelas 3 Udah mulai belajar melukis sebenernya Tapi di kertas itu dari Dari apa namanya ya Kan ada pelajaran pilihan Saya mengikuti seni lukis pada saat itu Terus belajar melukis tradisi Dari yang lukisan burung dan lain sebagainya itu Seperti lukisan tradisi Bali Terus setelah lulus SMP Saya melanjutkan ke SMSR Yang sekarang namanya SMK 1 Skowatius Disana saya Masuk ke jurusan Seni lukis modern Disana saya belajar melukis Selama 3 tahun Dan menekuni Lukis Lukis tradisi juga Dan seni lukis modern Setelah itu saya berpikir untuk melanjutkan kemana Akhirnya saya pengen belajar di luar Bali juga Untuk menambah wawasan dalam seni rupa Karena pada saat SMA itu juga saya aktif Nonton pameran Seperti itu Akhirnya Membuka pikiran saya Bagaimana kalau melanjutkan di Jogja Seperti itu diisi Jogjakarta Akhirnya saya kesana dan Diterima di jurusan seni patung pada tahun 2001 Pada saat itu saya sebenarnya mengambil dua sih Mau mengambil jurusan seni lukis Tapi enggak keterima di seni lukis Akhirnya masuk ke seni patung Dan saya pun menekuni Patung Seni patung itu Awal-awalnya sih Saya Membuat Karya-karya dengan Medium Berbagai medium sih Ada batu Stainless Kayu Kuningan Dan benda-benda jadi Artinya benda-benda temuan yang saya temui Baik itu di Sekarang ini saya main ke Di Jogja ada namanya Beringarjo yang jual barang-barang bekas Itu saya main kesana Dan disana saya mendapatkan ide Merespon Benda-benda yang saya lihat disana itu saya Respon menjadi Bentuk menjadi Karya seni rupa Seperti itu Kemudian akhirnya Seiring berjalan ini Saya juga Ber Mungkin Karena banyak melihat juga Bertama wawasannya Akhirnya Gagasan saya pun berkembang Dan Apa Mungkin lebih mengkerucut Dia membuat patung aja Karena awal-awal saya kuliah Saya juga membuat lukisan Membuat lukisan Dengan tema-tema Masalah-masalah personal itu Dan hubungannya dengan lingkungan Nah pada tahun 2006 Kebetulan itu terjadi Terjadi gempa di Jogja Akhirnya Timbul inspirasi saya Bagaimana Kedekatan Saya mengambil tema Kedekatan manusia Dengan lingkungan alam Akhirnya keluar Karya Karya seperti Sair tentang alam Pada tahun 2006 Itu dari mediumnya Terbuat dari Bambu Dan resin Setelah itu Berkembang Karya-karya saya Menggunakan medium kayu Dengan Bentuk Bentuk Apa namanya Bentuk Bentuk Seperti roda Atau benda-benda Keseharian itu Yang saya Buat Dari Kayu Yang Dimix Dengan Bahan lain Seperti Logam Juga ada Fiber Kuningan Aluminium Dan Sebagainya itu Itu menimbul Sehingga Memberikan Apa namanya ya Tema Siasat itu adalah Ketik Bagaimana Saya memberikan Citra alam Di Benda Tersebut Gitu Sebenarnya Apa Kan Explorasi Explorasi Sampai penyelitahan Itu kan Enggak Merta-merta Kue muncul Apa Itu dari Biasanya dari apa Bumak saya Teras Dilihan Akhirnya Milih Mungkin Pakai Kayu Atau Pakai Besi Atau Pakai Apa Mata-mata Gue Ke 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 Inspirasinya Dari Mana Seperti Itu Inspirasi Atau Mungkin Menemukan Sesuatu Yang Dari Sana Menemukan Apa Namanya Ya Mungkin Ini Berdasarkan Kepekaan Melihat Benda Itu Aja Misalkan Ini kan Ketika Saya Misalkan Sederhananya Dapur Dia berbagai Macam Itu saya Lihat Sebagai Bentuk Tiga Dimensi Saya melihatnya Sebagai Instalasi Tapi yang Digunakan Oleh Orang-orang Untuk Keseharian Maksudnya Dalam Aktivitas Keseharian Mereka Menggunakan Itu Tapi Saya Punya Imajinasi Berbeda Tentang Benda-benda Tersebut Dalam Pikiran Saya Karena Bagi Saya Itu Sangat Personal Dapur Sangat Personal Pada Saat Itu Setiap Hari Mungkin Orang-orang Bersendur Dengan Alat-alat Tersebut Akhirnya Saya Ter Inspirasi Juga Benda-benda Itu Dari Benda Jadinya Ada Yang Awal-awal Cobek Telur Termasuk Di dalam Awal-awal Saya berkerja Tapi Perkembangannya Itu Ke Benda-benda Itu Menjadi Kelain Apa Namanya Tidak Hanya Berupa Objek Dapur Sematah Tapi Ke Benda-benda Yang Lain Seperti Gitar Terus Pintu Juga Apalagi Selain Roda Ada Kenalpot Saat Itu Kenalpot Kendaraan Pilar Itu Pengaruh-pengaruh Mas Pengaruh-pengaruh Apa Waktu Itu Akhirnya Muncul Itu Pengaruh Keluarga Nuna-nuna Penyapok Terus Tidak Berolak karyanya Sebenarnya Mungkin Di Bali Sendiri Produksi Perajinan Banyak Tidak 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 Ini Inspirasi Dari Rumah Kamu Sendiri Atau Sumpah Atau Memang Masalah Di sana Ataupun Tidak ada masalah Awalnya kayu itu kan saya menekuni, saya dulu sih kalau kehidupan di Bali kan cuma melihat aja, tanpa pernah membuat memang bikin kerajinan kayu itu memang nggak pernah. Dulu kan saya belajar totalnya itu dalam medium kayu patung itu memang di Jogja gitu, karena di Bali dulu saya memang melukis aja gitu. Tapi ketika di Jogja saya masuk dalam jurusan seni patung, jadi harus eksplor tiga dimensi, terus permasalahan yang paling menyentuh ketika hubungan ketika di Jogja terjadi gempah itu sebenarnya yang paling kuat menyentuh kan kembali ke apa namanya ya, kembali ke personal saya merasa apakah kita terlalu jauh dari alam, kita berjaga jarak dari alam gitu, akhirnya terinspira, apa namanya ya, tergugah itu kan perasaannya. Untuk pada saat itu kan mengambil tema-tema tentang alam, itu dari kepekaan estetika aja sebenarnya, ketika melihat objek itu kan dia terlihat menarik dari sudut sisi pandang seniman orang biasa, melihat itu kan suatu yang biasa, tapi kalau saya sendiri melihatnya itu dia mempunyai imajinasi yang berbeda jadinya gitu. Ada sih permasalahan-permasalahan dari dulu yang mengenap di perasaan itu akhirnya, apa ya, perasaan yang sulit mungkin diungkapkan, ini karena dia sangat personal, saya juga gak mau ungkapkan sama orang gitu, itu yang gak bisa saya ungkapkan akhirnya diungkapkan ke dalam karya gitu. Ada sih dari sejarah Sri Rupa gitu, dari Marcel Dusam, dia kan tokoh dadah, jadi mungkin dia lebih banal ya menampilkan sesuatu itu langsung gitu, tapi saya gagasannya saya serap, kemudian saya tuangkan dengan gagasan saya sendiri gitu. Ada sih ini, influensernya dari dia. Masih setelah tui, setelah barang-barang rumah rumah, sekarang masih ngerjain itu? Atau udah berita? Sekarang masih ada, tapi sekarang gagasannya tetap, saya tuh lebih pekar terhadap melihat ruang, jadi bagi saya maksimal, maksimalnya kita dalam menggagas sebuah pameran itu adalah ketika kita tidak berjarak dari ruang itu gitu. Galeri itu bisa kita kemas, atau ruang pameran itu kita bisa kemas menjadi sebuah gagasan yang menarik sebenarnya, di dalam sebuah event gitu. Misalkan, ruang itu bisa menjadi, gagasnya terakhir kan ruang itu bisa menjadi kamar mandi, seperti itu. Saya karya-karya terakhir kan tentang Batab dan Westafal itu tentang kamar mandi dia, tapi konteksnya dengan budaya Bali gitu. Jadi, bagaimana suatu yang kadang di Bali itu bersifat sakral, menjadi suatu yang bersifat pribadi banget, karena kamar mandi itu personal banget gitu kan. Jadi, ketika saya berada di Bali, atau melihat Bali dari Jogja, saya akan tentu mempunyai pandang yang berbeda terhadap Bali gitu. Jadi, permasalahan-permasalahan akan muncul di pikiran, karena latar belakang saya sebagai orang Bali, ketika berada di luar daerah itu mempunyai perasaan memandang budaya itu berbeda gitu secara personal. Bisa aja, jadi segala bentuk mitos, kepercayaan, dan adat istihadat itu kita pertanyakan kembali gitu. Jadi, belakang ini kan ngambil tentang rohan ikupnya Bali gitu sih temanya. Dengan mediumnya menggunakan fiber dan ada juga sih kayak Batab, Westafal gitu ya, yang belakangnya. Dan juga, terakhir-terakhir ini juga bikin video, video stop motion yang terakhir ini tema itu tentang proses. Jadi, bahwa yang menarik di dalam berkesenian itu bagi saya itu adalah prosesnya gitu. Karya jadi itu kan udah lewat lah dia, maksudnya udah jadi, udah clear gitu. Tapi, bagaimana sebenarnya seni itu proses itu menjadi suatu yang signifikan di dalam berkarya gitu. Nah, dalam karya saya terakhir saya menghadirkan sebuah proses, akan tetapi proses ini tidak semata-mata membuat proses berkarya gitu mas. Tapi, proses lebih dari itu gitu. Di dalam karya itu ada proses gagasan juga. Di dalam video itu ada proses gagasan di mana dia bisa berubah. Atau, misalkan kita mau bikin mobil gitu, tapi dia tidak langsung jadi mobil, bisa aja jadi apa dulu gitu. Baru akhirnya menjadi sebuah mobil gitu. Atau membuat orang, awalnya belum untuk orang juga gitu. Tapi, dia bisa menjadi suatu yang lain, baru dia jadi orang gitu. Jadi, seperti kita hidup, dia nggak lurus saja jalannya. Tapi, kalau kita perhatikan hidup itu, kita nilai dengan rasa kita bahwa dalam perjalanan hidup, kita tidak bisa berjalan lurus gitu. Jadi, ada gagasan, ada suatu hal yang di luar kita itu datang, dan kita bisa aja berubah, berubah jadi suatu hal yang lain, akan tetapi tetap pada tujuannya gitu. Kalau dari Jum 3, ngelihat daerah sendiri sekatnya. Kalau dulu memandang Bali gitu ya. Dulu, ketika berada di Jogja melihat Bali itu, budayanya masif banget ya Mas ya. Dalam artian, Bali itu kuat banget. Karakternya kuat gue ya, tapi secara individu, secara personal, saya tidak yakin akan kekuatan personalnya, tapi dia kekuatan komunal yang ada di Bali itu. Nah, dari sana, Jogja membentuk saya kan sebagai personal banget. Kalau Bali membentuk saya kan sebagai makhluk sosial ya, yang sangat komunal dengan adatnya. Nah, bagaimana saya merasakan ketika di Bali, segala suatu itu, bukan segala suatu sih, ada bagian-bagian yang sangat dianggap sakral gitu. Sedangkan di Jogja, saya berpikir kembali tentang kebudayaan itu. Seperti misalkan tarian gitu, atau sederhananya, banyak simbol-simbol religius di Bali gitu, seperti barong, rangda, dan tarian-tarian yang dianggap sangat religius. Tapi di sisi lain, karena saya belajar seni, bukankah itu art yang disakralkan, bukankah itu juga sebuah karya seni, bukankah itu simbol. Jadi ada kegelisahan di sikit wilayah? Iya, kegelisahan di wilayah itu, karena simbol itu saya yakini dibuat oleh seniman gitu. Bukan oleh orang, orang apa ya, orang biasa dan orang gini, orang seperti pendeta gitu kayaknya. Apakah dia bikin simbol, kayaknya yang bikin simbol jaman-jaman dulu itu seniman deh kayaknya gitu. Karena dari keyakinan itu saya mencoba merekonstruksi kembali kegagasan-gagasan orang dulu. Sehingga, apa ya, seperti benda-benda mitos di Bali itu kan seperti barong gitu. Misalkan saya bikin dia mandi di Batap gitu kan mas. Jadi dengan cairan coklat itu gagasnya itu bagaimana citra yang sakral itu bisa berubah. Dia menjadi suatu yang profan gitu, suatu yang duniawi banget sebenernya. Itu yang pandangan saya ketika saya berada di Jogja mas. Ini saya masih alam tentang seni patung di Bali ya. Cuma kalau lihat dari karya-karya yang tinggi. Di Bali ya. Karena akran itu tadi sih ya. Kalau hubungan seniman-seniman muda dengan yang tua gitu. Seperti apa? Hubungan secara kreativitas. Komunikasi misalnya. Komunikasi misalnya. Komunikasi. Komunikasi. Adekatan dengan lombok satu dan lombok satu yang lainnya. Iya. Kalau di Bali sih. Dibilang gunanya ya. Ke mana? Ke yang dituduh tadi gitu. Kayak tadi bicara tentang pandangan mas ya bahwa. Apakah sekolah di Bali secara istilahnya komunal itu? Iya. Kalau ngeliat kan pandangan masnya ini. Iya di Bali kan gini. Oh juga sekolah ke Bali malah secara indikasi di untuk personal di Bali. Komunalnya kuat. Komunalnya kuat. Iya, komunalnya kuat di Bali itu. Karena itu dibentuk oleh sistem adat. Sebenarnya mas, komunal itu di Bali kan jadi. Mau tidak mau kita harus bergesean juga dengan komunal gitu. Walaupun secara individu. Kadang-kadang kan. Kita kadang mud gak mud. Tapi di Bali itu. Kita harus ikut gitu loh. Harus ikut. Secara komunal itu kita harus ikut gitu. Maksudnya secara adat gitu. Tapi secara komunitas seni. Ada sih beberapa seniman tua, patung itu yang saya kenal. Baik sih sebenarnya komunikasinya bagus. Komunikasinya di Bali kan? Cokot ya di Bali. Saya juga senang sih sebenarnya pengagum. Bukan saya. Saya tuh kagum sebenarnya dengan karya-karya seniman Bali dulu itu kagum banget. Walaupun dalam perkembangan karya saya. Itu tidak begitu mempengaruhi dalam karyaan saya. Tapi secara spirit mungkin. Mungkin lo belum tentu pasti. Saya juga gak tau. Ada pengaruhnya apa enggak. Tapi secara karyaan memang berbeda. Memang gak ada, kadang saya merasa gak ada hubungannya juga dengan kegagasan orang-orang dulu di sini gitu. Kalau untuk situasi sekarang masih yang masih bilang gitu ada kontra ini kelompok ini? Ada sih kelompok-kelompok seni rupa waksudnya. Ada. Dia kayak membentuk kelompok sendiri gitu. Karena situasi di Bali juga lagi musim bikin kelompok atau emang gila? Dari Bali sih. Di Bali udah dari dulu ada kelompok. G5 ini terbentuknya di Jogja lu mas. Oh gitu ya? Iya. Itu dari perasaan senang aja sama-sama temen aja dekat gitu aja sebenarnya. Tanpa gagasan yang lebih dalam sih sebenarnya dia ada. Tapi kelompok itu begitu blended dia mencair barang. Dan membuat sebuah kegagasan gitu. Kita berjalan aja gitu. Kita gak mau juga dibentuk oleh dunia market gitu. Atau apa kita gak mau dibentuk oleh itu. Tapi kita pengen memang secara dibentuk secara individu kita masing-masing menjadi. Mungkin bisa nantinya bisa menjadi sebuah kegagasan atau dibaca sebagai sebuah kegagasan dalam kelompok itu. Tidak masalah bagi kami. Itu bukan fenomenal. Di Bali banyak sebenarnya ada kelompok. Seni rupa. Benturan-benturan juga ada. Dalam kelompok? Pasti ada. Ya paling masalah gagasan biasanya. Terus. Bukan personal kan tapi ini lebih ke wacana antar kelompok atau gagasan yang dimasukin gagasan berkelompok itu. Gagasan berkelompok. Personal juga terlibat. Personal enggak sih. Saya perbenturan ini antar kelompok ya. Ada aja sih sebenarnya. Karena gini aja sebenarnya mas. Mungkin karena kelompok yang disini kan banyak yang dia stay disini nih dari awal gitu. Nah kita dari Jogja kan tentu punya pandang yang berbeda gitu. Jadi orang yang disini menganggap gagasnya kuat ketika kita sampai sini mungkin kok kayaknya mentah gitu. Nah terus kadang kita juga sharing gitu sih sama teman-teman disini. Maksudnya pernah sih enggak sering sharing gitu. Tapi kok enggak kuat disini. Orang-orang disini kok enggak matang banget deh secara gagasan gitu kadang-kadang. Nah yang Bali, eh yang di Jogja. Hubungannya kalau yang senior-senior. Nah kita itu hubungannya kayak muda-muda atau senior. Karena di Bali juga di Jogja. Ada sangat dewasa. Nah itu ada kontribusinya buat teman-teman yang muda atau kita. Kita mau ngumpul tempatnya Pak Putu atau apa gitu-gitu. Waktu itu di Jogja sih berjalan. Sebenarnya berjalan-gumpul sih jalan-jalan aja. Tapi belakang-belakang jadi crash juga sebenarnya. Terjadi apa namanya ya. Ya karena yang muda kan progresif dia mungkin bergerak dia secara gagasan apapun gitu. Keinginannya berkomunitas itu juga berbeda gitu. Karena lamar laun kan dia komunitas itu kan tidak bisa mengikat gitu aja. Kayak SDI itu lama-lama yang muda-muda itu belum tentu mau ikut gitu. Dia bisa aja lepas. Aku nggak di sini lagi ah. Karena semuanya sebenarnya kan pengen eksistensi. Ini dunia sendiri Pak Putu kan dunia eksistensi yang seniman. Karena adang aku juga pengen gitu. Setiap orang juga pengen. Pengen eksis dia secara sadar. Seberapapun dia tidak mengklaim dirinya. Apa karena mungkin eksistensi ini terlalu besar. Ternyata. Pengen mau yang di atas. Iya. Setiap orang kan pengen di atas. Iya. Tidak salah sih setiap orang pengen. Mungkin setiap setiap orang pengen dirinya itu diakui. Sadar atau tidak sadar. Seberapapun dia tidak mengklaim dirinya. Karya aku yang paling bagus. Mungkin karya aku yang paling berasa gitu. Karya aku yang paling gelap gitu. Karya aku yang paling gimana. Itu kan intinya dia eksistensinya. Dia menunjukkan dirinya. Daripada kebut-kebut yang di jalan. Seperti geng motor kan memang berkarya. Ini proyek-proyek yang berkaryamu. Selain mau bikin pameran. Karena ada proyek-proyek di Jogja. Akhirnya. Kan itu tidak perlu sama orang Tali. Akhirnya berkumpul sama orang Kandung. Terang Jogja sendiri. Terus bikin proyek. Iya. Dulu. Tahun berapa itu ya 2008. Eh 2008 kayaknya. Sempat kan bikin proyek sama pasukan bumi. Itu terdiri dari teman-teman dari ITB. Empat orang. Dan teman-teman dari Jogja. Bagaimana kita pengen. Lebih. Mensosialisasikan seni. Tidak sebatas galeri dia sebenarnya. Gagasannya. Bagaimana seni itu. Ada di publik. Lebih menyerang publik. Tapi dia berupa karya-karya yang personal gitu. Sebenarnya. Karena biasanya karya-karya di publik. Kan lebih dia bersifat. Menumental. Tapi. Gagasan. Kita pada saat itu. Pada. Dalam kelompok. Eh. Obok tersebut. Bagaimana. Karena itu. Bisa dipajang di ruang publik. Dan bisa berinteraksi dengan publik. Audiennya yang belum pernah sama sekali. Belum tahu karya-karya yang. Kekinian gitu mas. Kontemporer gitu lah. Jadi. Masyarakat. Bisa lebih dekat gitu. Jadi. Hmm. Pada saat itu. Moving sebenarnya mas. Dari. Pantai. Parangkusumo. Terus. Ke Alun-Alun. Alun Kidul. Ke Malioboro. Jadi. Di sana kan tentu ada audien yang berbeda. Yang kita harapkan. Jadi kita. Membuat sebuah karya. Yang nantinya kami harapkan. Karena itu kan menempat respon dari. Penikmatnya itu. Dari audien yang ada di sana gitu. Entah. Apapun gitu. Apakah mereka bisa meniru keraan karya tersebut. Atau. Kalau dia digamiin sih. Atau. Dia merespon karya itu dengan bagaimana gitu kan. Nah. Jadi. Itu. Judulnya. Infansi Object Private gitu. Terus. Ada teman-teman yang meluarkan karya remote gitu. Teman Maya. Dari. ITB. Pada saat itu. Terus. Kalau saya. Kulkas gitu. Dalamnya. Ada buah-buahan gitu. Buahan segar. Terus. Ripki. Sofa. Eh. Sofa dari. Batap gitu. Nah. Itu dipajang di. Outdoor. Itu sebenarnya. Untuk memancing. Reaksi dari. Seniman-seniman. Eh. Bukan seniman sih. Reaksi dari. Publik. Publik itu. Sampai ini kan. Jarang banget mas. Sampai sekarang aja kan. Masih bisa dibaca. Orang melakukan hal seperti itu. Terus. Paling performance art gitu. Yang bisa keluar. Nah kita. Dalam hal ini kan. Instalasi dan karya. Tiga dimensi gitu. Yang. Yang tidak monumental dia. Artinya bergerak dia. Yang ini. Yang baca gitu. Pasukan bumi itu. Pasukan bumi itu. Itu kan kulkas. Yang ada tangannya gini. Itu kan. Koyang batin tangan itu. Itu. Pada saat itu. Masih. Apa namanya ya. Angat-angatnya. Kemanasan global gitu. Itu. Enggak sih. Antara budaya juga sih. Ada kaitannya gitu. Awalnya kan. Gagasannya. Tentang. Kulkas itu. Dalam kulkas itu. Kita akan menemukan. Apa namanya ya. Buah-buahan. Buah-buahan. Makan-makanan. Yang berbaur. Dia disana. Berpadu gitu. Misalkan. Ada Coca Cola dalamnya. Atau ada. Beer dan lain sebagainya. Tapi ada juga buah-buahan. Ada hasil pribumi. Dan hasil. Produk-produk. Yang lebih. Eee. Internasional. Dia kan lebih. Global gitu lah. Budaya global. Nah. Dari sana. Hmm. Karena itu kan. Karena dia. Karyanya bergerak. Kan tentu. Setiap wilayah. Dia punya. Ini jadinya. Punya pandang yang berbeda. Terhadap. Eee. Saya harap sih. Itu mempunyai. Audian itu akan punya pandang yang berbeda. Ketika. Eee. Kulkas itu diletakkan di. Desa gitu. Secarnya di kampung. Dan diletakkan di kota. Itu kan. Enggak wawasan. Masyarakatnya kan berbeda. Jadi diharapkan sih. Memberikan. Apa ya. Eee. Eee. Memberikan. Eee. Kegasan yang. Baru terhadap. Eee. Bagaimana budaya. Budaya-budaya global itu masuk. Sebenarnya. Kenan. Eee. 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 Apa. Sebenarnya. di dalam kelompok itu sebenernya gak ada pembatasan medium dan material itu gak dibatasi dalam kelompok itu kan, jadi kesadaran kami pertama sih tentang pengolahan material sebenernya intinya jadi material itu bisa apa aja gitu sebenernya dan tidak terbatas untuk menyediakan sebuah karya itu dan teknik kan banyak juga orang-orang berpikir bahwa masih orang-orang itu berpikir teknik yang baik itu lah kayak lukis realis gitu dianggap teknik yang paling keren gitu padahal semua pun butuh skill full sebenernya semua karya itu butuh skill butuh skillnya gak cuma skill tangan tapi kan skill batin juga jadi teman-teman itu saya yakini punya skill batinnya itu secara kepekaan batinnya dia kuat gitu dan skill pengolahan materialnya itu kuat seperti itu jadi tidak terbatas dia gagasnya pun gak akan terbatas kita pengen dia memang memang bikin sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya pernah dilakukan saya masih berpikir kalau Bali itu kurang ruang alternatif sebenarnya tidak seperti di Jogja saya mikir banyak potensi dari seniman-seniman muda di Bali yang akhirnya dia apa namanya ya manda iya manda mungkin jadi frustasi karena ada beberapa galeri atau yang mungkin gunafit kan disini yang tidak menyerap mereka padahal mereka punya potensi yang bagus juga gitu kan banyak galeri yang cuman memikirkan pasar itu kan dibentuk deh mas tidak datang gitu aja ya kalau bicara tentang pasar terus eksistensi terus mau kemana diarahkan seni rupa Bali itu kan kalau tidak dibentuk juga dengan oleh galeri kurator maupun pemerintah dan seniman itu sendiri kalau tidak dibentuk berbarengan dia kan tidak akan terjadi harmonisasi yang baik jadi banyak galeri-galeri disini kalau ada mungkin seniman muda atau jauh di bawah saya dengan kualitas karya yang baik gitu kan belum tentu bisa diterima oleh galeri disini mas karena tidak terkata bersama gregor limapan gregor limapan berbeda mungkin dengan di Jogja atau di Jakarta di Jogja lebih bisa dia menyerap kualitas individu itu kan lebih diperhatikan di Jogja sepertinya orang ini punya progres kita coba aja untuk pameran kan gitu kalau di Jogja atau di daerah mungkin lainnya Jakarta mungkin juga bisa tapi kalau disini ada sih galeri yang nampung tapi cuma itu-itu doang gitu jarang banget galeri yang mau apa namanya ya menyerap bibit-bibit yang muda-muda itu masih masih belum belum terbuka gitu termasuk mungkin kalau apa namanya pemerintah daerah disini kan belum begitu memperhatikan seni rupa seni rupa anggap aja seni rupa kontemporer seperti yang sekarang ini belum begitu kalau disini cenderungnya mereka fokus ke yang tradisional paling enggak seni mandu ini kan sudah pengarsipan yang bagus mungkin kalau bisa seniman itu dibikinin katalog atau buku kecil lah untuk para untuk seniman-seniman mudanya biar lebih diperhatikan itu aja buku publikasi publikasi ya buku publikasi untuk para seniman-seniman selain pameran kami sih tetap berharap ada event disana dari galnasnya dan itu publikasinya bisa kan berharap sih ada punya buku kita punya buku sendiri diperhatikan diperhatikan selamat menikmati diperhatikan diperhatikan